hai 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 yo sabibs welcome back again with Wijackhounds and here akhirnya gua upload video lagi dan kali ini kita kembali ke segmen yang coba main kemarin yang sekarang namanya berganti menjadi one-shot play yang artinya intinya bermain sekali aja karena ini cuma nyoba sih dan kali ini gua akan mainin salah satu game yang bisa dibilang game Indy nggak terlalu terkenal juga developernya untuk grafis untuk sisi grafisnya sama seperti domina ya eh again the game will try to last jadi game ini namanya The Kingdom di game ini kita itu menjadi seorang raja yang mana kita harus apa ya menemukan sebuah kerajaan baru dan kita harus mempertahankannya dari troll yang nanti nyerang waktu malam hari hold down tuh Oke ini kita udah buat markas terus ini kita ngerekrut pasukan dengan tekan tombol down arah bawah Oke kita beli panah jadi disini ada kayak toko gitu tokonya ini bisa dibilang nanti bisa dibilang nanti bisa ke-unlock beberapa toko lagi macam kayak eh toko untuk petani ini kan palu sama eh panah ini yang basic lah hold down to build wall Oke disini ini kita tahan bawah lagi untuk membuat tembok game ini sebenernya simpel sih eh kalian cuma harus nekan tombol arah BST bisa tombol arah yang dip yang atas bawah kanan kiri bisa dan sebenernya kontrolnya gampang sih nggak terlalu sulit-sulit amat dan disini biasanya ada nih orang-orang yang eh bisa dibilang kayak pengangguran terus kita kasih uang mereka jadi pasukan kita sebenernya game ini eh bisa dibilang eh pertamanya gampang tapi lama-lama itu eh semakin lama itu kerasa banget sulitnya kalian harus eh manage inilah kira-kira pekerjaan apa yang paling cocok untuk eh diambil dan eh untuk basicnya mungkin seperti ini ini basic banget ini oke dan hari mulai menjelang malam dan ini bisa kalian lihat mata harinya di background belakang itu nunjukin eh waktu kita jadi kalau malam ya terbenam itu sih pasti pasti sih eh bisa dilihat bahwa ini nanti si Archer kayaknya serangannya dari sebelah kiri sih nah iya bener kayaknya Oh sebelah sebelah kanan sebelah kanan sebelah kanan nanti gua tunjukin trollnya kayak gimana biasanya trollnya itu nyerang pasukan kita nyerang markas lebih tepatnya nyerang markas kita terus eh mereka ini apa namanya kalau nyerang pasukan kita itu nanti jadinya kayak jadi yang tadi pengangguran kayak tadi uminya pengangguran tapi sebenarnya kayak orang yang tersesat gitu sih kayak mereka hilang ingatan mana nih trollnya ini gua nggak keluar Oh iya untuk sprint disini kalian tinggal pencet tombol shift simpel sih nah ini trollnya ini trollnya gua nggak mau maju-maju nanti kena serang nanti koin gua hilang gampang sih kalau pertama-tama sih ini gampang tapi lama-lama makin lama makin lama makin ambas trollnya makin banyak gitu sih game ini simpel kayak kayak domina kemarin kalau domina mungkin manajemen ini lebih kekaya eh disini diserang mana gua mana oke ini hancur tapi tenang kita bisa rebuild dengan iya kayak tadi tekan tombol bawah kita perlu archer lagi kayaknya oke jadi ini ya kalau kita dapetin main koin tuh bisa dari berburu biasanya pasukan kita nanti kayak bunuh-bunuhin kelinci bunuh-bunuhin rusak nanti dapat koin ini masih belum spawn orang yang ada disini kalau nggak salah itu tiap hari spawn tapi enggak tahu juga sih kalau sponnya beberapa hari eh sekali nah ini spawn satu ntar soalnya gua turunin dulu kebiasaan emang son itu jadi kendala buat gua lainnya simple kalian bisa lihat kalau kalian pencet Escape cuma ada continue new game option kredit sama seven quit ini enggak terlalu ribet sih gamenya enggak 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 harus terlalu manage gimana-gimana yang penting kalian paham gitu aja mainin game nya itu ini dapat koin nggak dia nggak dapet Oke kita coba untuk pernah berburu rusak biasanya gua gini gua tarik mereka ke arah gua dapetin dua koin nah gua mau upgrade ketemboknya eh mungkin untuk kalian yang pingin game ini nanti jadi series kalian bisa komen kebawah kira-kira mau nggak jadi jadi series atau mungkin yang domina kemarin domina kemarin kan eh cuma one shot one shot play juga bisa kalian komen juga untuk jadiin apa namanya eh series juga koin kita kurang tapi tenang kita bisa ambil kena dapet dua dia nggak dapet Oke kita upgrade yang ini juga kita upgrade pelan-pelan sih gua udah main game ini sekitar Hai tiga jam dengan bolat-balik ganti karakter karena bisa dibilang gua beberapa kali gagal dalam beberapa kali permainan diserang troll terus-terusan paling jauh itu sampai gua main tuh sekitar dari empat jam itu dua jam dan dua jam itu udah gede banget dan beberapa bagian itu kayak kurang apa ya pertahanannya kurang ujungnya jempol juga Hai jadi itu sih yang mungkin jadi kendala kita upgrade ini semua dulu mungkin kita berpelan-pelan kita rekrut orang sebanyak-banyaknya ini kan dua sama empat Oke kita ya kita jadiin yang archer satu lagi empat archer yang nganggur dua tiba-tiba udah malem aja Hai eh ini nanti setiap berapa hari gitu ya itu nanti akan muncul bulan merah jadi di bulan merah itu bisa bisa dibilang monsternya akan lebih sulit sama kayak keluar muncul mini boss gitu sih ya bukan mini bukan mini boss sih kayak eh tier monsternya tuh yang tinggi lah lebih tinggi dari ini kan sekali tempat harus mati kadang yang tier yang agak tinggi itu mungkin dua tiga tembakan baru mati dan kalau enggak salah gua terakhir main tuh malem ke sekitar 30 atau 40 itu ada troll yang gede banget dan itu gua hancur semua bangunan gua gara-gara itu troll dan gua kesel sama troll itu sih gua akhirnya kalah waktu itu kita rekrut orang disini sama yang ada disini tadi gua ini sih mau nyari ada kayak pedagang biasanya disini tapi ini kok enggak muncul ya soalnya kemarin itu waktu yang main agak lama itu itu biasanya ada merchan dan merchan yaitu ngejual panah Hai empat panah empat bu busur atau panah ya panah itu sekitar empat koin ya tiga atau empat koin dan itu bisa dibilang lebih murah daripada yang kita buat kalau kita buatkan satu panah 22 koin dan kalau dari merchan tuh satu eh empat panah empat tiga sampai empat koin berarti kita bisa untung empat koin tapi datengnya lama banget itu gerakannya dan tiba-tiba kalau muncul waktu malem ya otomatis diserang sama troll itu oke kita butuh dua panah lagi lupa disini kita cuma punya satu builder rupanya mereka nggak dapet uang sama sekali siang memang Hai mungkin kita nunggu sampai bulan merah Hai jadi biar kalian tahu nanti waktu bulan merah itu kayak gimana suasananya yang jelas itu itu semakin sulit sih itu pasti Hai eh oke kita potong pohonnya mungkin enggak dulu sehingga enggak 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 terlalu maju-maju dulu enggak terlalu maju-maju banget nah ini merchan nah ini ini merchan biasanya mereka itu jual empat koin tapi kita cuma punya dua bentar kita berarti kita harus inget-inget merchan dari sebelah kiri kita nyari koin di sini oke dapat lumayan ini dapet satu ini udah semua kah warganya ini ada yang masih telat loh dua orang ini lama banget jalannya hai 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 oke ini udah mulai malem menjelang malam ya udah malam nggak menjelang mah udah malam waktunya bertahan eh waktu game terakhir akhirnya kemarin yang waktu main agak lama itu gua ngelakuin kesalahan ketika waktu itu gua eh Hai ngeremehin pasukan panah ini karena satu-satunya yang bisa nyerang tuh cuma pasukan yang archer ini cuma satu-satunya yang pasukan yang bisa nyerang dan gua waktu itu cuma punya dua atau tiga enggak dua sih eh sepuluh lah dan waktu itu besenya udah gede banget dan itu yang gua remehin sih akhirnya jebol semua dan gagal dan di game ini gua coba untuk memperbaiki hal itu ngasih tips ke kalian bahwa archer itu penting ngerekrut orang juga penting jadi jangan takut kalau apa namanya kalian kehabisan uang di sini karena emang hak kalian harus enggak nyimpen sih kalian harus buang-buangin itu koin ini kayaknya penyerangan dari kanan sih tadi gua enggak enggak lihat gua Oke kita coba cari merchan yang tadi di mana Hai kuda gua ini agak lemot jalannya sih Hai biasanya itu kalau eh ada kuda lain cuma gua belum nemuin dan biasanya lebih ini lebih tahan lama stamina nya stamina nah ini nah dapet peti juga lumayan sih Oke dapet peti lumayan koinnya bro 4 koin biasanya mereka langsung nah mereka langsung pergi ke markas kita tapi lama banget jalannya Hai biasanya Hai biasanya mereka ngasih langsung empat buah Hai panah Hai sebenernya apa sih namanya panah atau busur busur panah anak panah Oh ya busur eh gua bingung namanya eh dan bisa dibilang eh itu lebih lebih agak lebih efisien sih mergul gua Hai Oke dapet uang nggak nice Hai jangan takut pokoknya untuk eh ini siapa namanya ngehambur-hamburin uang disini karena emang uang disini niatnya emang dihamburin kita ngerekrut orang yang ada disini dulu ini belum bulan merah ya kayaknya malam ketujuh ini nanti bulan merah Hai biasanya kayak kayaknya sih eh eh kemon-kemon-kemon-kemon udah menjelang malam nih kayaknya Hai iya mulai malam udah sore sih kita upgrade apalagi ini ya gua agak kepengen ngamper yang terlalu gimana-gimana sih Hai mungkin perlu ngabur-gabur watchtower ini aja sih pilih yang gampang aja deh Hai karena nantinya semakin gede base kita upgrade-nya semakin banyak juga nantinya habisnya Hai jadi nanti eh mata pencaharian yang paling baik itu ya jadi farmer nanti farmer nanti ada si kelasnya dan ada apa namanya ininya sendiri apa kayak equipmentnya sendiri nanti nanti kebuka kalau udah kita bisa buat farm yang jelas uh lumayan 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 dapetnya ini tadi belum dateng ya apa namanya Hai Sorry ada sedikit gangguan tadi Hai nah enaknya kalau pakai watchtower itu serangannya pasti kena sih soalnya mereka nyerangnya dari atas kan Hai kayaknya percaya belum belum dateng ini Hai nah ini baru dateng Hai dia jalan dari pagi loh dari pagi malem baru dateng gua nggak tahu itu lamanya berapa lama itu Hai Oke ini udah hari kelima eh kita tarik pajaknya yang ada di sini jadi kota itu pajak ya nanti sih biasanya dapat uang dari situ tapi biasanya sih kalau semakin lama itu pajaknya kita semakin nurun biasanya sih gitu jadi mungkin kalau hari awal itu Hai dapat lima atau enam koin tapi makin lama makin dikit 12 cuma segitu sih kita nge-rekrut orang lagi rekrut sebanyak-banyaknya pokoknya buat ancang-ancang aja soalnya Hai dan kayaknya gua sih mau ngerek ini sih nge-upgrade base gua 123 oke naik Hai ada yang bisa di-upgrade nggak nggak ada ya Hai ke Hai Oh harus expand dulu biasanya sih baru bisa upgrade lagi Hai ini enggak ada orang yang bisa direkrut Oke Hai gua mau cari kayak ini sih tempat ada suatu tempat itu biasanya kalau nggak salah tuh Hai bikin kita bisa upgrade sesuatu nggak ini nggak ini ini tuh Dewi untuk nambah serangan Hai gua masih nyari sih tempatnya dimana Hai eh Hai kaya di sebelah kiri sih Oh iya bener sebelah kiri Hai btw kalau kalian denger di belakang gua ada suara atau nggak 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 tahu yang gua kerekam atau enggak ada musik gitu di tetangga gua punya acara dan ya Hai soundnya gede banget Hai nggak tahu kalau ini kerekam atau enggak suara yang backzone ini tadi Hai cuma ini gua Hai btw gua ini ada sedikit ini sih masalah sama tombol shift gua jadi kadang agak error mantep lah kalau archernya banyak itu kita tenang gitu rasanya Hai dan ini udah malem dan mereka masih jalan lama banget kita tambah masukkan panah lagi sih Hai sama ini kita buat dua lagi jadi empat Hai builder Ayo kita bisa upgrade ya Hai ke upgrade Hai nice Hai nah ini eh eh mulai nyerang mereka Hai jadi eh ini Hai kanyisi diserang sih mereka ini apa namanya yang gua nut ini tadi Hai bentar ini gua nunggu dulu Hai oke balik lagi eh jadi yang eh equipment yang tadi yang kau unlock itu eh kalau kalian punya job farm Hai itu kalian bisa Hai ini apa namanya buat farm nanti penghasilannya itu dari situ Hai nih kan gua masih builder sama apa namanya Hai Nian masih builder sama archer yang paling main kita upgrade lagi base kita hai 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 ini ketap katapul Hai ya kayaknya kita perlu was lagi sih hai 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 wuih sih langsung dapat sebanyak ini ini kita upgrade kita naikin satu 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 apa namanya satu meter satu meter satu satu ya satu itulah jaraknya gua nggak tahu Tuh agak 4 manam ini katapul masing-masing kanan sama kiri lindungi besatan antara bes kanan sama kiri kita upgrade temboknya kita upgrade watchtowernya Hai ya sementara kayak gitu sih simple Hai kalau nggak salah sih eh malam ke-7 itu baru bulan merah Hai ini kan masih malam keberapa ini malam ke-6 jadi enggak terlalu ini sehingga enggak terlalu apa namanya enggak terlalu sulit Ayo kita lihat yang sebelah kiri Hai apakah ada selesai Oke udah selesai aman Ayo kita butuh ini lagi sih eh eh ah lah gua mau upgrade ini lupa gua tapi tenang kita punya banyak Archer mungkin mereka punya udah dapet banyak koin rupanya enggak dapet kita rekrut satu orang ini enggak ada enggak dapet apa-apa ini mereka Hai Hai duit rilih Ayo kita coba yang kiri kita coba yang kiri Hai kali aja mereka dapat uang Hai kalau nggak salah sih eh malam ke-7 itu baru bulan merah Hai ini kan masih malam keberapa ini malam ke-6 jadi enggak terlalu ini sehingga enggak terlalu apa namanya enggak terlalu sulit Ayo kita lihat yang sebelah kiri Hai apakah ada selesai Oke udah selesai aman Ayo kita butuh ini lagi sih Hai ih ah lah gua mau upgrade ini lupa gua tapi tenang kita punya banyak Archer mungkin mereka punya udah dapet banyak koin rupanya enggak dapet kita rekrut satu orang ini Enggak ada enggak dapet apa-apa ini mereka Hai duit rilih Ayo kita coba yang kiri kita coba yang kiri Hai kali aja mereka dapat uang Hai nah sip sip Ayo kita upgrade tembok yang sebelah kanan jadi kemarin itu gua dapet saran sih namanya itu one-shot game one-shot play karena menurut gua yang cocok sih untuk namanya one-shot play gitu daripada nama coba main ya memang gua kasih tagline coba main tetap untuk judul tapi untuk segmennya kita namanya one-shot play aja sih Hai biar agak gimana agak sakal gitulah nama bahasa Inggris Hai hmm ke bagian farm itu kalau enggak salah ada sungainya ya di sini itu bagian farm nantinya Hai gua enggak ini sih gua enggak apa namanya gua enggak kasih dulu karena Hai eh Hai apa namanya Hai kayaknya enggak enggak bisa kermat Oke ini bulan merah leh bulan merah tiba-tiba gua jadi cadel gini bulan merah Hai nah ini kalian lihat kan mereka lebih banyak hai eh datangnya satu pelombang dengan bisa berapa ini 15 orang mungkin kita lihat yang di sebelah kanan Hai jadi kalau di bulan merah itu bisa dibilang semakin banyak ini apa namanya Hai orang yang ininya tadi trollnya yang gua sebut troll memang namanya troll sih Hai karena game ini minim dialog beneran minim dialog sih Hai jadi kadang orang itu bingung ini namanya apa kira-kira namanya tahu Hai Oke jadi mungkin sebelum waktu itu mungkin gua tunjukin ya untuk buat farm itu gimana tapi ini kok enggak bisa sih ada tendanya ini jadi enggak bisa seharusnya bisa sih untuk buat farm Hai dan Hai Hai bentar dulu Hai keilang nah ini kok belum bisa Hai apakah karena pohon nah ini bisa jadi kalian tupuk ini enam koin masih kurang seharusnya Hai gini eh sumber air ini kita kasih koin enam koin Hai terus mereka akan nanti bangun ininya apa namanya kayak semacam belum jadi farm sih nanti kita upgrade lagi terus baru jadi farm Hai kayak gitu itu sumber uang yang paling gede dari game ini menurut gua Hai indah toh poinnya Oke kamu dapat join Oke satu lagi hai 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 oke dapet lagi Hai gua biasanya sini sih terlalu fokus ke Hai perluasan yang sebelah kanan daripada yang sebelah kiri Gak tahu gua kenapa kok kanan tuh menurut gua lebih bahaya Hai nah ini ini upgrade satu kali ya terus kita upgrade lagi sekali lagi upgrade sekali lagi Hai kalau udah selesai bangunannya nanti jadi kayak gini ini udah jadi farm kalian bisa langsung ini sih kalian bisa langsung beli peralatannya disini butuh lima koin karena koin gua nggak cukup jadi enggak bisa tapi ya seperti itulah untuk gamenya jadi sepertinya game ini gampang kalau kalian sabar dan mampu memanage perlu pasukan berapa dan pasukan apa yang paling penting langsung aja ke penilaian Oke jadi untuk penilaiannya menurut gua game ini ya mungkin secara grafis sih kalau kalian apa namanya Hai pemain yang nyari grafis HD enggak gua saranin karena ini pixelated ya kayak domina kemarin sih tapi mungkin kalau gua sebagai pemain yang mentingin gameplay Hai gua enggak terlalu permasalahin sih Hai karena menurut gua Hai secara gameplay game ini agak sedikit tricky di beberapa bagian terutama waktu akhir-akhir dan Hai apa ya kalau secara gameplay ya game ini bagus menurut gua Hai langsung aja gua enggak 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 sih kalau emang gua bilang bagus ya bagus meruguh walaupun game ini simple enggak terlalu banyak eh Hai macem-macem manajemennya juga Hai enggak terlalu gimana wah atau gimana simple tapi untuk kesulitan bisa dibilang tetap sulit Hai di akhir terutama ya kalau di awal mungkin masih gampang Hai tapi untuk kalian yang mungkin baru main game ini kalian main 15 minit lah atau setengah jam lah paling lama kalian pasti udah langsung paham sih kayak kegunaannya ini apa kegunaan ini apa pasti langsung paham enggak enggak terlalu apa namanya enggak terlalu harus wah harus pinter gini harus pinter ini enggak enggak jadi menurut gua dari 1-10 mungkin game ini kayak domina kemarin berapa ya tujuh atau 7,5 gua lupa sih game ini gua kasih skor 7,5 Hai ya mungkin terkendala sama grafis ya mungkin ini tapi kalau menurut gua sih ya tujuh koma lima udah cukup bagus sih karena game ini simple enggak terlalu rumit dan enggak terlalu mikir banyak-banyak sih kalau mungkin kalau agak sedikit ditambah lagi manajemennya mungkin agak lebih ini sih mungkin agak lebih sulit dan menurut gua lebih challenging gitu sih ini sih menurut gua masih belum terlalu challenging mungkin terakhir-terakhirnya jalan challenging tapi butuh waktu yang lama kalau gua aja kemarin mau main dua jam baru kerasa challenging nya Hai ya gitu sih tips gua kalau main ini santai aja bahwa banyak-banyakin rekrut banyak-banyakin dan apa namanya beli equipment jobnya sama banyak-banyakin explorer apa explore mapnya gitu aja sih sebenarnya ada expression packnya ini cuma gua ini install yang versi biasa sih si kingdom biasa Oke jangan lupa tuh tombol klik tombol like subscribe di bawah jangan lupa untuk follow ikutnya the check out the check out official yang masih segitu aja followersnya come on guys follow lagi nya the check out agak terlalu maksa ya tapi nggak apa-apa sih emang orangnya kayak gitu Oke terima kasih untuk yang nunggu gameplay Banish sama monen blood warband tunggu aja mungkin hari setelah ini akan keluar habis gameplay ini Thank you see you on the next episode